TAK atau terapi aktivitas kelompok untuk risiko peka perilaku kekerasan dan perilaku kekerasan yaitu TAK simulasi persepsi. TAK ini menggunakan aktivitas sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman atau kehidupan yang akan didiskusikan dalam kelompok. Sesi 1 yaitu mengenal perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan sendiri itu ciri-cirinya yaitu 1. Matanya melotot, muka merah, atau mengeluarkan kata-kata kasar. 2. Mencegah dengan cara latihan fisik. Latihan fisik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu latihan fisik 1 dengan nafas dalam, jadi kita menarik nafas, membuat perasaan kita relax. Dan sisi 2 yaitu dengan cara pukul bantal. Jadi latihan fisik 2 yaitu dengan cara pukul bantal. Jadi apabila kita marah atau kita ingin meluapkan amarah perilaku kekerasan kita itu, jangan ke orang atau jangan ke benda-benda yang bisa membahayakan kita. Jadi kita meluapkan itu dengan cara memukul bantal. Selanjutnya, sesi ketiga yaitu patuh dalam meminum obat. Jadi obat yang akan kita minum itu membantu kita dalam meredam perilaku kita untuk meluapkannya ke hal-hal negatif. Jadi mengurangi merisiko perilaku kekerasan. Sisi keempat yaitu melakukan kegiatan asertif, yaitu kegiatan-kegiatan yang seperti ikut berperan aktif dalam TAK simulasi persepsi ini. Jadi kita mendiskusikan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman kita yang bermanfaat yang bisa kita sharing ke teman-teman kita. Yang kelima yaitu melakukan kegiatan ibadah. Jadi kegiatan ibadah di sini tergantung dari keyakinan yang kita miliki. Karena keyakinan kita terhadap maha pencipta itu sangat berperan penting terhadap pengusahaan emosi kita dan persepsi kita terhadap sesuatu atau masalah yang kita hadapi. Terima kasih telah menonton!